Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku buat kue putu ayu dari labu kuning ini buatnya sangat mudah banget ekonomis dan hasilnya pun banyak ini sangat cocok banget ya untuk ide jualan kita mau tahu gimana cara membuatnya yuk saksikan terus video ini sampai dengan selesai pertama kita siapkan cetakannya terlebih dahulu kemudian kita olesi dengan sedikit minyak seperti ini agar pada saat nanti kuenya sudah matang kuenya tidak lengket atau mudah untuk dikeluarkan ya jika sudah sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua ambil putihnya saja dan campurkan dengan sejumput garam selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah kita olesi dengan sedikit minyak tadi dan kita masukkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya jika sudah sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan 100 gram labu kuning yang sudah dikukus kemudian kita lumatkan menggunakan garpu atau teman-teman bisa menggunakan alat yang lainnya kita lumatkan sampai benar-benar halus labu kuningnya kemudian masukkan 130 ml santan atau 7 per 8 gelas belimbing seperti ini atau bisa juga menggunakan satu bungkus santan instan dan ditambahkan dengan air ya sampai 130 ml selanjutnya kita akan saring agar hasilnya benar-benar halus ya selamat menikmati sudah halus kemudian kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita pakai dua butir telur dan kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar selanjutnya masukkan satu sendok teh emulsifier disini aku pakai TBM atau Bunda dirumah bisa menggunakan SP kemudian masukkan juga 140 gram gula pasir dan disini kita kita mix menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya benar-benar berwarna putih ya adonannya sudah berwarna putih kemudian kita masukkan tepung terigunya sebanyak 150 gram dan kita aduk secara perlahan saja menggunakan spatula seperti ini ya dengan cara sistem aduk balik seperti ini selanjutnya kita masukkan labu kuning yang sudah kita campurkan dengan santan tadi ya dan kita akan aduk sampai tercampur merata seperti ini tekstur adonannya selanjutnya kita tambahkan dengan sedikit pewarna makanan warna kuning muda optional ya jika tidak pakai pewarna juga tidak apa-apa seperti ini sudah kemudian kita akan masukkan ke dalam cetakan kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh ya di atas cetakannya selamat menikmati selamat menikmati jika sudah terisi semua kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang saja ya sudah 20 menit kuenya sudah matang kita lihat kuenya sudah naik ke atas ya kita matikan api kompornya kemudian kita angkat satu persatu kuenya kuenya sudah hangat gugu kemudian langsung saja kita keluarkan dari cetakannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah ini kuenya sudah siap untuk kita sajikan sekarang aku akan cicipi terlebih dahulu kita ambil satu kita lihat teksturnya ini benar-benar lembut banget ya bismillah hmm rasanya memang benar-benar enak banget manisnya pas gurih banget dan ini sangat recommended banget ya untuk ide jualan di rumah gimana bisa kan cara membuatnya silahkan dicobain di rumah ya semoga bermanfaat ya video aku ini terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai sampai jumpa di video aku berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati